It's so cold outside, I'm alone, I'm alright It's so cold outside, I'm alone, I'm alright Meski namanya tak terkenal seperti Einstein, tak sepupulnya Ridison Tapi hasil penemunya yang sangat berpengaruh dalam kehidupan serba modern seperti saat ini Lampu, TV, kulkas, pendingin ruangan, ataupun mesin cuci yang kita gunakan saat ini Tidak terlepas dari energi alternatif karan milik PLN Di balik semua itu, ada satu ilmuwan yang berhasil mencetukkan listrik arus bolak-balik Listrik yang bisa kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari Dan dia adalah Nikola Tesla Tahun 1882, Amerika tidak lagi menggunakan lampu tradisional Sebagai penerangan malam Dan telah bisa menikmati energi listrik DC milik Edison kala itu Perusahaan listrik milik Edison maju besar Seiring dengan banyak permintaan untuk pemasangan instalasi listrik baru Pada saat itu, Nikola Tesla melamar kerja di perusahaan Thomas Alva Edison Sebelum diterima kerja, Edison memberikan ujian yang cukup rumit Yaitu memperbaiki motor DC yang telah terpasang pada suatu kapal Dan karena kajianiusannya, Nikola Tesla berhasil melewati ujian tersebut Dan ketika masih menjadi pegawai Edison Tesla sudah memperingatkan kelemahan listrik DC ciptaan Edison ini Dan mengusulkan arus alternatif yaitu AC atau alternating current Namun Edison menolaknya, AC hanya dapat menghasilkan listrik berpotase tinggi dan bertegangan tinggi Namun kelemahan ini dapat ditanggulangi dengan transformator begitu penjelasan Tesla Tapi Edison tak mau mendengar Edison beranggapan bahwa listrik AC ciptaan Tesla hanya akan merusak citra listrik DC buatannya Listrik DC memiliki kelemahan Generator listrik harus berada paling jauh 1 mil dari pengguna listrik Jika tidak, voltase akan drop karena besarnya kesekan antara listrik dengan konduktor Oleh sebab itu, di setiap area dibutuhkan generator listrik sendiri Selain itu, listrik DC tidak mudah diubah voltasenya Sehingga setiap voltase harus dihasilkan oleh 1 generator listrik sendiri Misalnya diperlukan listrik dengan 3 voltase berbeda Maka harus disediakan 3 generator listrik yang menghasilkan voltase berbeda Oleh sebab itu, kabel yang membawa listrik tersebut memiliki diameter lebih dari 10 cm Karena membawa listrik berbagai voltase Edison berkata kepada Tesla Jika ingin membuat saya terkesan Kamu harus membuat sistem generator DC bekerja lebih baik Jika kamu berhasil Saya akan memberikan hadiah sebesar 50 ribu dolar kekala itu Setelah berhasil menyelesaikan apa yang diperintahkan Edison Edison menolak memberikan 50 dolar yang dijanjikannya Dan Edison hanya memberikan alat apresiasi kenaikan gaji Dari 15 dolar menjadi 27 dolar per minggunya Tesla yang merasa dicurang Edison Memutuskan berhenti bekerja untuk Edison Dan dia akan membuktikan listrik AC ciptaannya jauh lebih unggul Dari listrik DC milik Edison Setelah keluar dari perusahaan Edison Tesla hanya bekerja seragutan Bahkan dia menggali parit untuk instalasi listrik Edison Tesla sempat bercerita kepada mandor tempat ia bekerja Bahwa ia bisa membuat pembangkit listrik jauh lebih canggih dari listrik Edison Mana tersebut menyarankan Tesla untuk menjual konsepnya pada pemilik modal di Wall Street Tesla membuat labu latirium riset baru Dan mulai membuat dinamo yang nantinya akan dipresentasikan pada pemilik modal Tahun 1883 listrik AC menjadi tren hampir di seluruh media di dunia Edison yang kalah oleh Tesla mulai resah Dan dia melancarkan kampanye hitam terhadap listrik AC ciptaan Tesla Edison menggunakan banyak wartaman dan memperlihatkan seekor anjing yang disengaja disetru menggunakan listrik AC Tidak berhasil juga menakuti masyarakat dengan hal tersebut Edison selanjutnya menggunakan gajah untuk disetru menggunakan listrik AC Untuk meyakinkan masyarakat bahwa listrik AC sangatlah tidak aman Edison juga melarang penggunaan lampunya untuk listrik AC Tetapi Tesla merespon dengan sangat santai dengan membuat lampu neon Tetapi kampanye hitam Edison sia-sia Setelah Tesla berhasil meyakinkan masyarakat dengan cara mendesmontrasikan bahwa listrik AC tidaklah berbahaya Dengan memegang dua bola lampu Tesla menyalakan listrik melakukan Tesla keulah Terlihat percikan api menyambat tubuh Tesla Lampu yang dipegang menyala dan Tesla tetap baik-baik saja Setelah kejadian itu listrik AC menjadi standar baru dan listrik DC Edison mulai ditinggalkan Kita harus berterima kasih kepada Tesla Berkat penemuannya, semua peralatan yang kita gunakan setiap hari-hari Bisa beroperasi menggunakan listrik ciptaannya Dan kita tidak perlu membenci Edison Karena berkat penemuannya juga Alat-alat elektronik dapat beroperasi menggunakan energi listrik DC ciptaan Edison Terima kasih telah menonton!